Intro Operasi patuh seligi 2019 yang digelar Satuan Lalu Lintas Polresta Barlang sejak 29 Agustus hingga 11 September 2019 telah selesai dilakukan. Selama operasi berlangsung tercatat sebanyak 2.469 kendaraan yang ditilang dengan berbagai kesalahan. Jumlah ini tercatat lebih banyak dibanding tahun 2018 yang hanya sebanyak 1.051 kendaraan. Sedangkan untuk teguran pada operasi kali ini dilakukan kepada sebanyak 510 pengendara. Pelaku pelanggaran pada setiap tahunnya didominasi oleh pengendara berumur antara 26 tahun hingga 30 tahun. Kapolresta Barlang AKBP Prasetyo Rahmat Purboyo melalui konferensi pers dengan didampingi kasar lantas Polresta Barlang Kompol Iputu Bayupati mengatakan sebagai langkah pendukung operasi patuh seligi ini pencegahan dini terhadap pelanggaran lalu lintas serta kesadaran untuk patuh aturan berlalu lintas dilakukan dengan sosialisasi kepada pengendara pemula serta mengunjungi sekolah-sekolah. Kita ingin berharap sebenarnya lebih banyak kepada masyarakat lebih patuh dengan jelasan operasi patuh sehingga kita melaksanakan sosialisasi sebelum jelasan operasi patuh baik ke radio-radio kemudian ke sekolah-sekolah, ke instansi pemerintah TNI Polri, itu kita mengelakannya menghimbawan. Pada kegiatan operasi patuh 2019 ini juga saat lantas melaksanakan kegiatan langsung pembayaran denda di lokasi. Demikian juga inovasinya melaksanakan penggandengan terhadap samsat yang menghadirkan mobil samsat keliling di lokasi. Dan mengajak masyarakat untuk lebih terhimbau lagi mungkin tak menyentuh hatinya Pasal-pasal kegiatan operasi saat lantas juga menggandeng tokoh-tokoh agama baik itu ustad maupun pendeta untuk ikut penasehati jadi tidak sekedar pendekatan hukum tapi juga pendekatan keagamaan dilakukan. Dari Batam ke Pulau Nereo, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!